Yo guys, selamat gini hari, ketemu lagi sama gue dari Bass Boy Garage Kali ini gue mau mengadakan kunjungan nih guys Ke sebuah toko musik, khususnya gitar, bass, drum, dan lain-lain Ada ampli juga Tapi, ini toko spesifik banget guys Karena isinya gitar tua, bass tua, drum tua, ampli tua Pokoknya tua-tua semua lah guys Nanti gue akan ngobrol-ngobrol juga sama owner-nya Ya, nama tokonya adalah Vintage Music Store guys Bagaimana ceritanya? Cekidot aja guys Bagaimana ceritanya? 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 Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya dari Boss Boy Garage. Sekarang ini saya lagi turun. Shop tour, tapi juga workshop. Saya ada di Vintage Music Store. Ini saya lagi bersama Mas Aji dari Vintage Music Store. Alamatnya di mana, Mas? Di Pamulang, Pamulang Permai. Kali ini saya mau lihat-lihat nih, barangnya Vintage-Vintage semua. Boleh ngerokokan ini? Boleh. Nanti saya akan review satu-satu, guys. Tahunnya berapa, merknya apa. Sebat dulu, guys. Mas, jika apa nih, Mas? Bertoko-toko Vintage Ria sih. Aduh, ya kapan ya? Sebenernya sih kalau jualan Vintage aku dari tahun 2000 awal udah. Udah emang. Udah jualan alat musik vintage ya, gitar terutama ya. Cuma sempat lama vakum, berhenti kan. Terus baru mulai lagi di 2015-an lah. 2012. 2015 baru mulai lagi. Mulai ketemu teman-teman lama. Mulai jualan lagi. Masih inget gak Mas, gitar pertama, gitar vintage pertama yang dijual? Dulu? Yang dulu apa? Yang baru mulai lagi? Yang dulu apa? Yang 2015 atau mulainya? Yang dulu tuh apa ya? Kalau zaman dulu tuh gitar vintage pertama masih mainan Jepang gitu. Kayak Fernandes, Low Suites. Low Suites. Fernandes, Tokay. Terus yang gitu-gitu lah. Kalau yang baru mulai lagi, 2015 tuh gitar pertamanya, Yamaha Hollow Body yang dipakai almarhum Glenn Bradley. Itu, itu baru. Itu sebenernya gitar aku jaman dulu. Laku ke Glenn. Nah, dibeli Glenn dan kebetulan jadi gitar kesayangannya Glenn. Dipakai terus beliau manggung. Yamaha SA buka sih? Yamaha SA 12 apa ya? Tahun 67 pokoknya. Seri SA ya. Yang Hollow Body yang tebel tuh kan. Agak lupa ketiknya. Itu sih. Itu sebenernya gitar aku jaman dulu. Dibeli sama temen. Dan balik lagi tahun 2015. Aku ambil lagi kan. Itu sih. Gak langsung aku keluarin semua. Jadi kalau dikeluarin semua kan. Ntar bareng abis toko kosong dong. Jadi keluarin dari satu, satu, satu gitu kan. Jadi sambil nyari lagi yang lain pelan-pelan. Jadi di toko meskipun gak banyak, tetep ada lah stok kan. Tetep ada aja gitu kan. Tapi kan kendalanya, motornya jadi lama mas. Ya. Sambil gitu juga sih. Sambil. Nah kadang ada yang kayak gini kan. Yang baru-baru. Oh. Masuk. Yang buat. Apa. Buat difinterin lah. Buat cepet-cepetannya kan. Cuma yang vintage-vintage nya sih emang agak di. Slow aja lah. Slow aja. Pelan-pelan lah. Tapi banyak yang vintage nya sih. Mas pertama kali dagang, modalnya berapa mas? Aduh. Aku modal berapa ya? Ini Mir menginspirasi. Ini curang. Modalnya tuh mepet banget kok. Gimana ceritanya biar bisa sebanyak ini nih? Iya. Sampai ampli-ampli juga. Aku juga gak nyangka sih. Ternyata. Apa ya. Lumayan juga sih. Kita di vintage ini tuh. Apa ya. Kalau ngomongin margin ya mungkin ya. Kalau ngomongin margin tuh ya sebenernya. Lumayan. Cuma emang nyari barangnya itu yang susah. Susah banget kan. Kenapa vintage mahal dibanding yang. Gitar-gitar baru yang. Banyak dari pasarannya karena itu. Populasinya gak sebanyak gitar baru kan. Kita punya 200 juta mau nyari hari ini juga belum tentu dapat. Belum tentu dapat kan. Itu juga. Iya kendalanya. Cuma kan balik lagi nih. Kan saya juga kan. Kepikiran juga dulu. Pengen dagang yang gak mainstream gitu. Misalnya. Dagang gitar tua. Nyari gimana ya tapi kan. Terus kalau ada muternya gimana. Terus kalau ada masalah juga gimana gitu kan. Kan namanya gitar tua kan. Tapi kalau gini kirim-kirim gitu kan. Bilangnya bagus. Pas dateng caur. Aduh. Gitu dia tuh. Men siasatinya tuh gimana tuh mas. Nah itu juga sih. Aku makanya. Ya. Awal-awal sih. Aku masih banyak. Keliling kan. Kemana-mana buat nyamperin barang-barang gitu kan. Dan seiring berjalannya waktu ya. Alhamdulillah kan sekarang orang mulai pada ngerti kan. Vintage Music Store gitu kan. VMS gitu kan. Jadi sekarang ada. Yang ada aja lah yang nawarin gitu kan. Selalu minta foto detail kan. Buat itu kan. Syukur-syukur ya bisa cek. Bisa orangnya bisa datang anterin kesini. Buat dicek barangnya kan. Gitu sih. Terus. Cakupannya apa nih kan. Selain gitar. Bass. Ampli. Ampli. Drum juga. Spare part. Spare part. Aku lebih. Aku sering belanja spare part. Bahkan dari luar juga kan. Dari bed. Cuma lebih buat kebutuhan. Service sendiri sih kan. Lebih buat. Lebih buat. Sergis juga ya. Lebih buat apa. Kalau. Kita dapet barang yang ada yang gak ori. Kita punya spare partnya. Gitu kan. Lebih ke segitu sih. Nah ini nih guys. Yang jarang ditemui guys. Dagang tapi ngerti barang. Bisa ngopret sendiri guys. Ya udah. Ternyata tuh. Ya bukan yang ngejelekin. Tapi kan emang banyak. Orang dagang dagang aja. Tapi dia gak mempelajarin. Spesifikasi atau. Ciri-ciri originalitas. Atau ciri-ciri kerusakan lah. Menjual jual aja. Kan maksudnya gue sebagai tukang service nih. Kadang nemuin. Sering nemuin. Pas dateng gini. Terus gue mau ngomong. Wah ini udah gini. Terus akhirnya ngejelekin pedagang. Jadi kan gue kan. Ya udah. Nah komen aja kan. Tapi kan. Yang bikin rekomen. VMS nih. Selain berdagang. Bongkar-bongkar. Repair gitu. Hitungannya bisa ya mas ya. Dikit-dikit lah. Dikit-dikit. Tapi. Tapi gue. Ngobrol panjang sama Mas Aji sih. Knowledge nya gokil guys. Buat vintage apalagi ya. Jadi bisa. Istilahnya. Berdagang dengan bertanggung jawab gitu. Istilahnya. Iya kan. Kan yang penting gitu. After sales mana. Sebagai pedagang tuh harus ada. After sales mana. Kayak gue juga sebagai tukang service. Menyerah tuh sudah ada after sales nya. Kayak ada garansi segala macem. Garansi. Tapi bareng rata-rata sih di garansi Mas ya. Ada garansi ya. Insya Allah garansi sih Mas. Kalau itu kan. Kalau ada yang. Nah makanya aku lebih suka. Orang kalau mau beli barang. Dateng kesini. Jadi cek langsung semuanya. Cobain semuanya. Aku ngomongin. Kondisi apa adanya. Pokoknya kan. Gak ada yang ditutup-tutupin. Pokoknya. Dan. Kalau. Setelahnya ada. Apa-apa sih. Ya. Bisa dibicarain lah. Gitu kan. Bagiannya. Nyari. Tanggung jawab lah istilahnya kan. Iya. Istilahnya gitu kan. Balik lagi nih Mas. Kan dapet barang tua. Kadang busuk nih. Paling jauh belanja spare part kemana Mas. Berhubungan sama dunia gue juga ya kan. Spare part gitu kan. Mampu yang mencari spare part gimana. Solusinya ya eBay sih. eBay. eBay. Kadang dari US. Kadang dari UK. Kan disini emang susah banget. Nyari barang-barang. Apa spare part buat. Terutama vintage kan. Hampir gak ada sih. Iya. Ada gak barang yang kelihatannya sepele. Spare part yang kelihatannya sepele. Tapi harganya nge-nge gitu. Apa ya. Kayak buat ampli sih. Aku ampli tuh. Yang selalu belanja eBay nyetok. Lalu itu kapasitor. Kapasitor. Karena kapasitor buat vendor tuh kan. Kapasitor banknya ya. Itu kan aksial. Kakinya kanan kiri. Iya. Itu nyari disini. Ah. Sampai muter-muter gak. Gak pernah nemu kan. Akhirnya belanja dari eBay. Mau gak mau kan. Itu kan harganya. Per bijinya. Kalau dihitung per biji rata-rata. 200-300 ribu. Padahal kalau kita mau. Disini kan banyak. Tukang service juga. Yang pakai. Kaki yang. Apa. Yang itu kan. Apa dibilang. Radial kan. Itu sebenarnya harganya cuma 30 ribuan. Dengan fungsi yang sama. Cuma secara tampilan kan. Dilihatnya juga gak enak kan mas. Kalau aslinya. Aksial terus diganti yang. Itu kan. Sebenarnya lebih ke situ sih. Lebih nyari ke. Estetika. Estetika juga kan. Gitu kan. Misalnya yang vintage sama yang kayak gitu. Kalau ngomong insert sih jelas beda ya. Aku nyetok juga bukan. Kalau kapasitor juga bukan yang vintage sih. Yang keluaran baru tuh kan. Tapi modelnya. Spesifikasinya sama. Spesifikasinya sama kan. Cuma kalau. Rata-rata kan orang sini kan. Nervis. Tahu nyari spare partnya susah gitu. Ya udahlah. Yang ada aja. Diakalin sih. Diakalin kan. Aku sih pengennya gak kayak gitu kan. Itu beli kapasitor segede gini. 200 ribu. Satu ampli tuh kapasitor ada berapa biji? Kapasitor bank rata-rata. 5. Sampai. 5 sih. Rata-rata biasanya. Kalau vendor. Rata-rata ya. Buat. Sebuah kapasitor. Itu udah sama shipping? Belum. Belum. Belum masih. Biasanya sih yang selalu rutin belanja tuh kapasitor. Supra-supra. Buat gitar apa ya? Jadi abis beli lagi. Abis beli lagi. Hmm. Gitu. Nyetap kan. Nah ini guys. Ini sebagai informasi juga ya. Kan suka ada nih yang nganya. Service ampli gimana? Ini Mas Aji bisa nih. Bisa. Dikit-dikit bisa. Khususnya yang vintage ya. Yang analog ya mas ya. Yang tabung. Jadi gue juga sering merekomendasikan orang. Bukan sering sih. Gue juga sebenernya taunya baru nih. Mas Aji bisa nih. Ngerima. Bukan bisa ya. Ngerima. Service istilahnya. Gue juga baru memastikan. Baru semalam. Mas bisa ngeri juga nih. Ada customer amplinya rusak. Tabung. Oh bisa. Bisa. Jadi Mas Aji bisa. Kalau. Klien-klien. Anjir. Klien punya ampli vintage. Apalagi ada masalah apa-apa. Bisa langsung. Ya minimal follow dulu lah Instagramnya. Terus tanya-tanya lah. Bisa nih guys. Maksudnya. Bisa apa ya. Bisa direkomendasikan. Karena memang. Selain repair. Ada estetika yang harus diperhatikan. Dalam sebuah. Barang vintage ya. Barang vintage. Iya. Total udah berapa gitar mas yang kejual mas. Dihitung mas. Aduh. Aku gak pernah ngitung nih. Mas. Tapi ya ada aja sih. Perputaran gitu kan. Dan. Dalam setahun. Ngitung gak mas. Aduh aku gak pernah ngitung ya mas. Ngitung. Kadang gak mesti kan. Yang namanya jualan ini kan. Kadang sebulan. Keluar berapa. Lumayan-lumayannya. Kadang sebulan sepi. Jika gak ada. Disini juga terima gesek ya. Gak gesek. Pake debit. Jadi lu gak bisa bawa di chest. Iya. Credit card bisa. Credit card bisa. 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 Cara identifikasi ke originalan. Sebuah. Gitar lah. Gitar tua. Gimana mas. Apalagi kalo misalkan ditawarin lewat foto. Eh. Trik-triknya mas. Trik-triknya gimana ya. Sebenernya. Hmm. Apa ya. Lebih ke. Aura sih mas. Aura. Jadi. Eh. Kita liat. Fotonya aja. Sebenernya kita. Tau itu. Asli apa enggak tuh. Ya itu. Dari. Apa ya. Susah diomongin sih mas. Ini berarti musuh sering-sering liat. Iya. Minimal sering-sering. Minimal sering-sering. Sering-sering. Haa. Gitu sih. Minimal pelajarin dekal ya. Pelajarin dekal. Terus. Haa. Shape-sapenya kan. Hmm. Pernah kecebur juga mas. Sebenernya beli barang atau autozong. Haa. Pernah sih. Udah juga karena. Haa. Pas liat. Dekalnya. Asli. Terus dan. Sebenernya pas beli. Yakin necknya asli sih mas. Waktu itu beli bus kan. Beli bus. Necknya asli. Vendor tahun 70an gitu kan. Cuma. Karena fotonya enggak. Jelas enggak detail gitu kan. Pas dateng ternyata barang bodinya bukan. Asli. Gitu kan. Cuma emang. Sebelumnya udah diprediksi. Dengan harga segitu kan. Dapetnya emang dari daerah dan harga lumayan murah kan. Haa. Jadi. Ya. Ya udah lah. Anggap aja beli neck. Iya kan. Gitu kan. Haa. Gitu kan. Gitu kan. Jadi kalo udah kayak gitu gimana? Diskep dulu dong? Disimpen dulu. Siapa tau kedepan dapet bodi asli. Dengan tahun yang sama Terus masalah Apa ya Gitar tua sebagai investasi itu Bagus gak sih mas? Kalau aku bilang sih Bagus banget sih mas Kita liat aja kan Harga gitar terutama gitar tua tuh gak pernah turun Dari tahun ke tahun Bahkan naiknya Sampai yang gak disangka-sangka gitu kan Kalau aku Tau gitar vintage bakalan semahal ini Dari zaman dulu aku udah ngumpulin banyak Udah Gak disangka bakalan Gitar harga tembus di 1M Itu kan udah gak Apa ya Kita ngomongin Vendor 51 Itu jelas tembus di atas 1M Kalau full original ya Anjir Kalau ngomongin Gibson tahun 50-an Terus vendor-vendor tahun 50-an Kalau all original Udah kepala satu lah mas Tapi disini udah nyampe belum? Kalau disini belum tau sih Belum sih Mungkin suatu saat Bisa juga sih Karena kita liat teman-teman kita juga mulai banyak yang belanja di luar kan Karena saking pengennya Saking pengennya Dan kebetulan disini kan emang susah banget Dari kondisi Original semua gitu kan Paling tua dapet gitar apa tahun berapa mas? Paling tua Vendor nya tuh aku paling tua tahun 64 Dulu sempet dapet Stratacaster tahun 64 sih mas Yang jasbas 62 Oh jasbas aku ada 60 tapi repaint Repaint Terus apalagi ya Yang tahun 60-an tuh Jazzmaster sempet 65 Jazzbas 65 juga Dapet 50-an? tahun 50-an? Tahun 50-an belum pernah mas aku Susah ya Susah banget sih di Indonesia ya Indonesia baru merdeka Indonesia baru merdeka Ekonomi masih goyang Goyang Belum ada anak-anak band Belum ada swili Belum ada instagram loh Gimana caranya menentukan harga jual mas? Misalnya dapet nih Tahun sekian Kita menentukan harga jualnya dari mana ya? Aspek-aspeknya Yang pasti dari tingkat ke originalannya ya Maksudnya Apa Neck body-nya Masih cat asli Terus kondisinya gimana Terus partnya Apa aja yang udah diganti Dari situnya sih mas Karena Kondisi barang Harga Misalnya Brand sama Tahun sama Kondisi barangnya Beda gitu Harganya itu bisa Bisa jauh juga sih Dan tergantung itunya juga kan Era-era juga di ini mas Era juga Sedangnya kan ada golden era Ya golden eranya kan Kalau kayak vendor kan Dibilangnya CBS tuh Pre-CBS tuh emang harganya Antara tahun 65 sama 66 aja Harganya udah jauh banget kan Lompat jauh Pre-CBS sama CBS kan Sedangkan 66 ke 69 tuh Gak begitu jauh lah Kalau vendor nih Kalau di kotakkan gitu mas Dari 60 ke 65 kan Pre-CBS Nah di CBS ini Kotaknya sampe mana Misalkan dari 66 sampe ini Ini levelnya segini 66 sampe 79 ya kalo gak salah ya CBS ya Cuma di 70-an pun Antara 74 ke bawah sama 75 ke atas tuh harganya udah lumayan jauh kan Udah beda Range harganya kan Karena 74 kan masih pake elder body ya Yang mulai S tuh kalo disini Sebenernya bukan ngomongin bagus gak bagusnya ya Lebih banyak peminatnya buat ke elder sih Karena 74 lebih tradisional istilahnya Terus era-eranya masih Era-eranya Bodi enteng Bodi enteng itu kan Ngejar-ngejar orang lebih suka bodi enteng kan Bener ya kan 75 sampe 79 tuh bodinya ya berat-berat Berat-berat 75 masih ada sih yang enteng gak berat-berat Udah 76 78-79 tuh ya berat-berat banget tuh Berat banget Tapi ya enak Kalo ngomongin sol Enak sih enak Punya warna sendiri lah ya Iya punya warna sendiri Cuman kalo kita ngomong Investasi terus Apa ya Harga jual sih Story gitu ya Story Kayaknya seru kalo kita punya Misalnya kita punya 74 dan 76 Itu kan ada 2 histori yang beda Iya beda Beda era lah Iya Pernyataan di bawah tahun 70 Wah itu kok kok ya guys Emang sabus ini Mau ngeliat-ngeliat Boleh mas ya Boleh Coba-coba juga boleh Gitar apa Kawan berapa gitu mas Coba-cobain juga boleh Oh ini mas Ini gitar apa mas Resonator mas Itu resonator nasional sih Nasional Inan US Tahun 96 96 Itu aku dapet dari Gitaris legend di Indonesia juga Siapa mas Andra Mas Andra Kalau nonton video klipnya Ahmad Band yang distorsi Beliau pake gitar ini Ini dijual apa simpenan mas Itu masih pengen disimpen Nah ini sebelahnya apa nih Antik banget nih Ini sebelahnya Burns Yang Marvin Signature yang Yang Marvin tahun 60 66 Mau dari PN Made in London Made in London Oh ini signature ya Shadow yang Marvin Nah ini apa nih mas Ini yang buat Tutoran cepet-cepet aja Gibson Iya 135 baru sih Tahun 2001 2001 Oh ada iban ya sini Ada yang lancip-lancip nih Pas movingnya Pas moving Ah ini mah gak usah dijelasin mas ya Prestige ya pokoknya Bodinya begini Oh ini apa nih ISP Itu ISP nya James Hetfield Custom Shop nya Custom Shop Signature Metallica Metallica Oh ini relic bawaan mas Relic bawaannya Wah ini Tergress Baru dateng Alembic Essence 5 Essence 5 Tahun 92 92 Oh udah Udah memasuki vintage lah ya Udah lumayan lah Lumayan vintage Oh ini nih Spool Custom Shop Custom Shop Custom Shop 58 kan Eh 57 ya Junior Junior 57 Wah tahun Tahun 2010 Kalau gak salah 2010 Mas mau nyebutin harga gak mas Aduh Dateng aja ke sini deh Cobain dulu harga mas Kita bicarakan belakangan Ampli Ampli nih Ampli Tua semua nih mas Ampli Ini tahun 78 Kalau ini kan Udah baru lah Ampli paling tua gak nih mas Ampli Ini Ini tahun 67 67 67 Ini 69 Apa ya Apa Eh 11 Ini 67 68 68 68 110 volt Iya Yang ini Berarti harus pake converter Pake Stafford kan Oh ada Stepdown kan 69 Hidup nih mas Normal semua Normal Wah Tele nih Ini Tandron mas Itu tele deluxe Tahun 76 76 Eh Sorry-sori Aku juga lupa Turunin Tahun 78 Sorry Oh 78 Tele deluxe Telecaster deluxe Ini Itu tele Tahun 78 Juga Oh iya Tujuh lah Apres Lapan Oh ini Itu tahun 76 76 Kondisi emang masih Nulus banget Gila guys Masih Mengkilat ini 76 Tuh Ini Disimpen dulu Frisual Kalau tetap Bisa dibicarakan Ini Stuhem Baru dari 2001 Wah ini Perang Warna Ada matang 79 79 Wah ini Burns lagi ya Burns lagi Itu seangkatan Apa gitarnya Tahun 67 Juga Ini bassnya Pasangannya Pasangannya Dapet aja Mas ini Bass begini Kan bass aneh Sekarang yang Laki yang Burns itu Yang lagi Di Wasis ya Wasis Berarti Bulas ini masih Produksi Masih 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 Sekarang Bahkan keluar Custom shop Nya kan Masih Produksi Sampai sekarang Wah ini Itu 74 Refrain juga sih Oh ini Waktu itu saya Refrain ya Wah Juara Refrain nya Udah jadi Kemarin kan gak ada Elektronik Makanya Pangling Kemarin Kosongan Wah Ada JS Bass Nih Ada basis Basis 74 Para basis Basis Barang siapa Yang punya duit Pengen hari ini juga Ya kesini Gak ada lagi Memang nungguin di Instagram Lama Mau di OLX Lebih lama lagi Oh ini mas Itu Tahun 74 Setelah itu juga Jumpa Ini Oh ini yang Itu ya Tahun 60 Mungkin Dikeluarinya Tahun 62an ya Cuma di Net Nyatuh Deternya Tahun 60 Jadi produksi yang Mengendap Jadi produksi yang mengendap Dulu gitu ya Produksi yang mengendap Mungkin disananya Ini langsung dijual Apa disimpan dulu Mas Nah guys Ini kapan lagi tuh Reverse Dekal nya Masih Ijo lagi Ijo ya Ijo Dekal Barang siapa yang punya duit Hari ini Pengen hari ini juga Ya kesini Nyari 2LX Susah Nyari 2LX Ketemunya Ntar Vender 1,2 Wah ini Gitar keramat Ini Lumayan langka Langka banget Ini mas Bukan lumayan lagi Maverick 66 Ini ada videonya Yang refret Gitar keramat Refretnya Pake Vender Genwin Part Vintage Ini mah apa Nih Nggak usah di review Itu cuma diproduksi 600 unit Cuma 600 unit Karena yang lebih banyak Yang 12 senar Ini aslinya 12 senar Makanya stoknya gitu Ini modif ke 6 senar Ini akustik Itu akustik Orang yang tak Setting aja sih Mas Haji menerima setting juga Kalau ada yang punya Gitar Vintage Rekomen Ini apa nih mas Itu buat hiasan Itu buat hiasan sih mas Gatau apa itu Nunggu di OLX Kalau itu Ini gak Semacam Lap steel Lap steel double neck Tapi ini buat temannya Kayaknya Jepang Jepang Vintage Belum kepegang juga sih Belum di rapi Elektrik tapi kan Elektrik Ada pick up Oke segitu aja nih Obrolan gue sama Mas Haji Dari Vintage Music Store Untuk belum bercinta Kita tua Si Wajib Apapun yang tua Dari ampli Keyboard Keyboard Kadang-kadang ada juga Dram Dram Gitar Bass Pedal terus Pedal kadang-kadang juga Yang paling umum Paling kemampi Iya Gitar Ampli Drum Bass Masalahnya apa Masalahnya ini Toko yang jual Barang kita Tapi Tiba Artis Terus Ada garansi Segala macem Dan Yang paling penting lagi Lu gampang nyarinya Lu punya duit Lu mau sekarang Lu beli sekarang Kalau lu gak tau ini Lu punya duit Lu mau nyari Dimana Belum ketemu Iya gak Gak bisa ya Kan gak tau orang gitu Punya duit Pengen hari itu juga Tapi gak tau Gak ada barangnya Gak tau Tapi kalau kesini Kemungguan besar Gak ada barangnya Oke segitu aja lah Kita bertemu di Frosok Frosok Sampai 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 Sampai